Intro Hai sahabat kita jumpa kembali dengan saya di Simple Rudi TV Seperti biasa saya akan membawakan masakan-masakan buat sahabat semua ya Nah kali ini saya akan membawakan yaitu ayam kare jawa simple Nah kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita Langsung aja kita memasak bahan-bahannya sudah siap sekarang ya Nah ini bahan-bahannya untuk membuat ayam kare jawa simple Yang pertama ayam yang digunakan sebanyak 1 ekor yang beratnya 600 gram Nanti ada bumbu-bumbu lain selain ini Saya mempunyai jahe, lengkuas, serai, dan daun jeruk Nah ini selalu saya simpan di dalam freezer Kita ambil 3 cm jahe Lengkuasnya kita butuhkan sebanyak 3 cm Kemudian kita butuhkan 2 batang serai ya Daun jeruknya kita butuhkan sebanyak 4 lembar ya sahabat ya Kita sobek supaya aromanya keluar ya Saya akan memakan 3 cm jahe ya Oke, kemudian lengkuasnya Kemudian untuk serai cukup 10 cm saja Belah dulu supaya di bagian tengahnya ini terbuka Kemudian kita memakan ya Bagian ungunya ini semua itu aromanya sangat tajam dari aroma serainya ya Nah sekarang saya akan larutkan yaitu desaku marinasi Karena kita membuat ayam kari jawa simpel ini menggunakan desaku marinasi Kita ambil 1 saset desaku marinasi Kita masukkan 1 saset desaku marinasi ke dalam bol kecil seperti ini Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan air 1, 2, 3, 4, 5 Kita aduk sampai gesekan garamnya ini semua larut ya Nah ini garamnya sudah mulai larut ya Tidak ada gesekan lagi Sekarang saya akan tuangkan di ayam yang sudah kita potong-potong menjadi 8 Ini ayamnya 600 gram, 1 ekor Kita siram dengan bumbu marinasi seperti ini ya Oke ini sudah cukup Nah ini nanti gak usah didiamkan berlama-lama Langsung aja kita memasak ya Sekarang saya akan ambil 5 sendok makan minyak goreng Langsung aja kita nyalakan apinya Menggunakan api sedang ya Kita masukkan bawang putihnya Kita tumis sampai kekuningan ya Kita aduk supaya rata warnanya ya Ini sudah menaik kuning ya Sekarang masukkan bawang merahnya Kita aduk dulu jangan ditinggal ya Nah seperti ini Begitu diaduk bawang merahnya itu kena dengan minyak Dia akan mengeluarkan cairannya ya Nah ini sambil kita masukkan sekarang 3 cm jahe yang sudah dimemarkan Kemudian 3 cm lengkuas ya Kemudian 2 batang serai Dan kemudian 4 lembar daun jeruk Ini harus dikeluarkan aromanya dulu dengan cara diaduk Ini bawang merahnya sudah bagus ya Kita aduk sampai keluar dulu aromanya Nah ini aromanya sudah keluar maksimal ya Sekarang saya akan masukkan cabai merahnya Pastikan kena dengan minyak seperti ini Supaya ada minyak cabainya keluar ya Istilahnya seperti itu Baru kita tambahkan yaitu Ladaku merica bubuk ya sahabat Kita masukkan sebanyak setengah sendok teh Ini kenakan dengan minyak Kita aduk sebentar Baru kita masukkan ayamnya ya Kita masukkan ayamnya yang sudah kita marinasi Dengan desaku marinasi ya Aduk dulu sampai berubah warna Nah ini kita aduk sampai berubah warna dulu Baru nanti kita akan gurihkan sedikit ya Nah ini kita diamkan Sampai sisi yang di bawah pan itu mempunyai warna Yaitu kekuningan Nah ini sahabat semua Sudah mencium aromanya ya Aroma gurih yang aslinya Ini sudah keluar Nah ini sudah mulai kekuningan seperti ini Ini kita tinggal aduk aja dulu Seperti ini Baru kita masukkan 500 ml santan encer ya Ini kita kecilkan apinya Supaya dia lebih tanak Meresap masuk ke dalam ayamnya ya Bumbu-bumbunya Ini sudah mulai tanak ya ayamnya Sudah mulai matang Meresap bumbu Kemudian bumbunya sudah mengeluarkan kaldu ayamnya dengan baik Jadi ini sudah enak banget ya Saatnya kita masukkan 250 ml santan sedang kentalnya Kemudian ini harus dijaga Harus betul-betul kita aduk Sampai dia matang ya Kita aduk dulu ya Ini saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir Dan setengah sendok teh garam ya Ini kita aduk rata dulu Kita aduk sampai dia mendidih kembali sudah cukup Karena ayamnya sudah tanak Bumbunya sudah matang semua Rasanya sudah cukup Ini kita matikan Sekarang siap untuk kita menghidangkan Yaitu ayam kare jawanya ya Nah ini aromanya enak sekali ya Nah kita tinggal kasih satu touch lagi Nah sahabat ini sudah selesai Ayam kare jawa simpelnya Dari aromanya ini membuktikan rasanya itu sangat enak Dan aromanya juga aroma rumahan sekali Simperuni, masak apapun jadi gampang